Halo temen-temen, ketemu lagi nih di Fable Dome Kita coba lanjutin lagi ya Jadi temen-temen, episode sebelumnya kita udah bikin kastil Udah ada 3 ya, atau 4-4, ada 4 bangunan yang sudah jadi tuh Dan sekarang aku udah punya 7 nobel Artinya guys, disini ada 4 nobel yang nganggur bisa kita pake Setelah gue perhatikan juga, kita itu ternyata ya gak bisa ngebangun semua ini Karena nanti jumlah nobelnya bakal lebih dari 20 guys Nih disini kan cuma 20 nih maksimalnya Sedangkan kalau kita ngebangun semua ini, itu 20 udah lebih Nih coba aja hitung nih, 3 ditambah 47 Ditambah 4, 11 Ini 14 tuh Ini 17 Dan udah lebih nih, 21 Gak bisa ya, jadi kita gak bisa semua guys Jadi aku akan pilih mungkin beberapa aja Gitu ya, karena aku punya 4 lagi Kayaknya cuma bisa 1 bangunan lagi Daitu guys Tapi sebelum itu temen-temen Di episode sebelumnya gue lupa nih Gue lupa ngebangun perumahan yang disini Nah jadi sekarang udah gue bangunin dulu ya Tapi kayaknya bakal gue ekspansi lagi guys Karena aku bakal bikin Lebih banyak farming di area sini Ayo ayo, kita bikin dulu yuk Sambil gue claim ya, misinya udah kelar nih Wow, sekarang temen-temen kita bisa ke misi berikutnya Adalah wedding Nikah ya Keren cuy Oke oke, nanti kita tunggu dulu ya Aku akan ini dulu, tambah dulu guys Ukurannya ini, beda nih Ukurannya cuma 2x2 ya Gue bikin simple disini Tuh, itu udah 2 Aku liat dulu ya Airnya sampai situ guys Oh, oke Oke, satu disitu Kebalikannya Terus bisa gak nih gue taruh disini Oh, gak ada sumur kalau disini Oke, yaudah Kita bikin sumur satu lagi guys Biar maksimal ya Tuh, pas banget tuh Kita kasih sumur aja Nah, sumurnya khusus tuh Jadi mereka kena in Kena puppet show Dan happinessnya tinggi Coba ya gue liat ya Tuh guys, 100 Jadi ini harusnya 100 ya Itu bagian pertama temen-temen Next Kita bikin farmingnya yuk disini Kayaknya aku harus nambah lagi deh Ukurannya segede apa ya Sampai ujung ya temen-temen ya Nih, cuma bisa sampai situ Yaudah, boleh Berapa? 32 per 40 Dan satunya disini Tuh, aku udah tambah 3 lagi guys Rumahnya udah Rumahnya 1 lagi temen-temen Udah banyak banget ya Liat, populasiku udah 267 loh Next milestone 300 Wuh Oke, sambil menunggu guys Disini juga, disebelah kanan Aku udah bangunkan Tambang iron Karena kenapa Tambang iron yang di atas itu Udah abis Udah abis guys Tuh, udah gak ada lagi Ini bisa gue hancurin Nah Sayang sekali ya Udah abis guys Disini juga ya Di bagian sini Dekat lighthouse Udah aku tambahin Fisherman Hut Jadi lebih ini ya Lebih cocok nih Ada lighthouse-nya Biar mereka gak nyasar Oh iya Di bagian sini temen-temen Aku lupa kasih ini Tether Atau apalah Kita taruh ya Oh boleh, boleh, boleh guys Khusus ya Nanti kalau mau aku tambah lagi rumah Boleh Di sebelah sini Tuh, Tether Grand Tether 1 Balik lagi kesini Rumahnya udah jadi Kita Langsung aja Assign Nah gak terlalu jauh kan Satu, dua, tiga Satu, dua Aduh Dua, tiga Eh yang ini kejauhan Guys kita tunggu dulu ya Kita tunggu dulu Orang-orang pada datang Karena itu kejauhan Sama ini temen-temen Kalian lihat Pub-nya agak beda nih Awalnya kan dia sampai ujung nih Tapi gue pecah jadi dua loh Gue pengen lihat Kayaknya efficient tuh Lebih Bagus Kalau kayak gini Dibagi dua Kayak gini guys Jadi orangnya dua nih Gak tiga ya Dua orang Dua orang gitu Aku gak tau nih Efficient kayak gini Atau full Tapi tiga orang Makanya disini gue kombinasikan ya Ada yang kayak gini Dan ada yang Tiga orang full gitu Nah PC terbaru Oh sekarang dia empat guys Dimulai dari dua ya Dua orang Dua orang Sekarang udah sampai Empat orang nih Yang bisa kita ambil sekaligus Harusnya ini Udah Bisa Lengkam gak sih Oh belum Kurang dua lagi Eh satu lagi Iya guys Kurang satu lagi guys Oke lah Nanti kita Ini ya Kita assign ya Terakhir Balik lagi ke atas guys Kita akan assign Di bagian sini tadi Satu orang Account Oh perlu tiga Perlu tiga guys Nah tuh Tuh Sudah gue kasih tiga Jadi happiness mereka Udah naik Ke 75 ya Dikurangin pajak 20 Guys Kayaknya tinggal Satu bangunan lagi Yang belum kita bangun Kemarin itu Kita udah unlock Marketplace Kalau gak salah Ah ini dia Marketplace Aku coba taruh ya Gue taruh disini ya Nah Begitu Coba ya Kita bikin jalannya dulu guys Nah nanti begini Ini jadi marketplace Terus nanti Ini gue sediakan Jalan ya Berarti begini Disini ya Disini ya Nah gitu Nanti Kalau mau bikin rumah disini Masih bisa cuy Disini bisa kita Taruh apalah nanti Atau kita langsung lengkapi Yaudah boleh guys Kita lengkapin aja yuk In Kalau gue taruh in Nanti Nyampe gak ya Sebelah kanan Oh nyampe Masih nyampe Masih nyampe ya Kita cuma perlu Jangkauannya Tiga kotak Tiga kotak Nah begitu Itu pas tuh Oke Gue taruh disini Innya satu Yang pepet show Agak susah guys Ada satu rumah Yang gak kena nih Yang disudut sini Tuh Gak kena kan Aduh Tidak kena guys Oke lah Di jalannya bang Wow Udah jadi guys Ini buat apa sih Marketplace ini Oh mirip kayak town shop Begitu Yang ngisi kommuner semua ya Yaudah kita masukin semua yuk Terus Guys Kita bisa milih Mau nyimpen apa disini Keren juga nih Nah lu Mau nyimpen apa nih Mau nyimpen apa ya Mungkin makanan aja kali ya Nih Daging bibah Terus Sayur Udah sayur boleh Mungkin dua makanan ya Pok Vegetable Terus Boleh deh Grape juice Grape juice Satunya apa guys Oh ini Satunya ini Cool cool Nah Begitu aja Udah Itu aja guys Berarti Terakhir ya temen temen Kita akan Melengkapin ini Eh sebentar Sebentar guys Sebentar dulu Aku mau bikinkan dulu Granary nya Akutnya ini kepenuhan Oke Kita akan delete dulu ya Begitu aja Nih ini Genderary nya nih Tuh Oke Langsung aja Taruh satu Cecilia Nah Guys Gimana kalau kita bikin Sampai 300 nih Bisa gak ya Aku masih punya kapasitas Sampai Ya paling 280 ya Karena ini Udah penuh Udah penuh guys Oke oke Kita lanjut dulu yuk Dan ada misi guys Bangun 40 struktur Dapat 1 noble Oke kita terima yuk Mumpung gak ada waktunya cuy Jadi begini guys Aku akan siapkan blueprint nya dulu Nih Aku akan pilih yang bagus ya Dari berapa nih Ada 6 nih Ada 6 structure yang bagus Kita pilih yang paling bagus Aku udah nemu temen temen Ternyata yang bagus tuh Pertama yang ini Ministry of Norsemen Ini mengurangi hunger By 10% Per noble Jadi nanti bisa 30% ya Karena maksimal 3 noble kan Dan satunya Gue akan pilih yang sebelah ini Ministry of Park Jadi setiap taman itu Bonus 5 Happiness temen temen Bagus gak tuh Ini aja ya Jadi bisa nyampe 20 nih Bonus happiness nya Mungkin kita bisa ningkatkan Happiness kita yang lebih tinggi lagi ya Oke Pertama Hunger dulu Hunger dulu Kita bikin yang hunger dulu guys Nah mungkin gini ya Oke disitu Terus satunya Ministry of Park Bener guys Ini juga ya Spacenya tuh terbatas banget Terbatas banget Ini kita geser dulu yuk Kita geserkan dulu yuk Aku mau kasih di sudut-sudut Nah Oke Udah ya Itu bangunannya Sekarang Dekorasinya guys Tapi sayangnya gini ya Wallnya ini Kenapa nyamping kayak gini guys Kenapa dia nyamping kayak gini Yaudah ya Gue coba dulu ya Gimana bentuknya nanti 10 lagi Perlu kah kita bikin banyak wall Kayaknya jangan deh Bikin satu aja Masuknya dari sini ya Nah ini Ini temboknya nih Temboknya gue bakal kasih ke sekeliling Tuh temen-temen Udah aku bikinkan Sekelilingnya ya Gak tau nih Cukup gak bahan kita ini Yang jelas ini nih Udah mau jadi satu lagi Bangunan baru Oh iya Ini belum gue ini guys Gue sign lagi He he sorry Nah ini nih Mau jadi nih Ministry of nourishment Sedikit lagi Oke Jadi kita taruh Tiga noble Satu Dua Tiga Jadi Di 30% ya 30% nih Sekarang nih Oh di atas ini Buffnya nih 10% per noble Karena ada tiga Berarti 30% Nah jadi makanan kita guys Bisa lebih banyak Jadi Karena aku mau menuju Ke 300 Kita Tambah lagi Kondominium ya Mungkin ya Nah disini guys Kita taruh kondominium lagi guys Gunakan desain yang sama Oke Kedepan situ And then Begitu Oke aman Pintu masuk dari mana Dari belakang harusnya bang Kita harus delete dulu Yang ini Begitu Kemudian Pintu masuk Ini Harusnya apa nih Oh Townshop Karena kita udah punya market guys Kayaknya Townshop ini udah gak perlu lagi Betul Udah gak perlu lagi Ini Ini kita delete Kita delete aja Kita delete aja guys Sekarang Temboknya Udah mulai berprogress guys Disini aku bikin Tower ya Disudut sini Aku pengen liat nih Bentuknya tuh gimana ya Kalau gak cocok Nanti kita ganti ya Ini juga nih Masih banyak guys Liat guys Apa ini Tinggi banget cuy Tuh tinggi banget ini Taruh mana ya Di ujung ya Gatau nih Beritahu dimana ini Depannya yang mana Pintu masuknya Pintu masuknya Coba kita zoom dulu Nah iya Mana pintu masuknya Iya Kocak yang bikin ini Gak ada pintu masuk cuy Oh ini udah jadi cuy Ayo kita kasih Dezor Baliti Tuh guys 96 happinessnya Kita Ini ditambah ini sih Ditambah festival ya Iya Ditambah festival Kan cepat selesai misinya Karena kita ngebangun tembok Tuh Satu nobel lagi Ayo kita Kita assign lagi nobelnya Mantap gak tuh Nah ini temen-temen Liat Enggak connect loh Tanya ngeboknya Enggak connect Berarti Kita gak bisa ngebangun Yang kayak gini Tidak connect Terus aku Ngebangun yang mana Ngebangun yang mana Nah ini gue cancel dulu nih Sebelum jadi ya Oke Ayo kita cari dulu Dekorasi mana yang cocok Oh begini Liat guys Nah Paling begitu Oke Mau tidak mau nih ya Jadi untuk towernya itu Aku bisa taruh di dalam Maybe ya Aduh Ini harus aku pindah sih Kalo gitu Yuk kita pindah dulu yuk Bindah ini dulu ya Biar aku bisa naruh tower Oke Harusnya segitu bisa ya Bisa dong Yang mana ya Yang ini kak guys Masa gini Harusnya tower kan disini Ya bagusnya ya Yaudah nanti dulu towernya Kita kelarin rumah-rumah Disini dulu Oke gak Banyak banget nih misi nih Misi gak jelas Nah ini bagus nih Mantap Oh bahan-bahan Cocok banget Selesai teman-teman Di winter Akhirnya selesai juga Aku udah lengkapin juga nih ya Fasilitas tambahan Kayak Ini nih Yang baru nih Tuh Terus disini Sumur barunya Ah ini bisa satu lagi Dekorasi Aku taruh apa ya Satu lagi nih Kursi aja Kursi Kita kasih kursi yuk Double Double bench Gak bisa Gak bisa disitu Simple bench Nah gak bisa juga guys Oh Ini udah dipakai Sama stone arc Ini kebalik sih Wait wait Kebalik guys Masihnya begitu Nah Pohonnya mati ya Iya guys Karena lagi winter ya Hilang semua daunnya Saatnya Kita bikin tower Tower yang tadi Ini ya Namanya apa sih Palace Spire Spire Gimana guys Ya disini sih Menurut aku Yaudah Di belakang situ ya Tuh Palace Spire Oh BTW kita udah bisa bikin ini Fish supply Gimana caranya guys Ini kah Panang ini Oh Begitu Betul-betul Sesuai objektif ya Lakukan festival bersama Agnes nih Nanti kita pilih yang ini ya Yang ini meningkatkan Penghasilan jadi 2 kali lipat Yang ini Kita gak ada upkeep Gak ada ini ya Biaya-biaya ini ya Militer Terus family aid Gak ada guys Terus Pihbling kita gak kelaparan Selama 50 hari Wah keren banget ini si Agnes Dan yang ini Global happiness ya Mendapatkan 1 noble Kalau happiness kita 90 Di akhir bab ini Oh Menarik semua ya Tapi kita bakal pilih Agnes sih Sabar ya Agnes Kita selesaikan dulu Kastilnya guys Oh ya kita taruh lagi yuk Masih ada kan Masih ada lagi Dekorasi yang belum kan Yang ini nih Harus nih Ini meningkatkan Desirability range Tuh guys Tower-tower kayak gini Meningkatkan range Tapi sayangnya Dia gak connect ya Kocak Yaudah lah Disitu 1 Disini juga ada pohon Ternyata Nah Ada pohon guys Oh yang kecil aja Yang 2 Yang 2 1 2 Guys Sudah menjadi guys Tinggi banget ya Tinggi sekali Kasih dekor yuk Wih dekor yang panjang banget Yang ini Ah yang panjang bisa disini nih Oke Begitu Jadi masih punya space Untuk jalan disitu Tuh Tuh desain sementaranya Jadi gini ya Sudah ditambahi Pohon-pohon Kita Lengkapi Lagi Dengan tower Ambil PC tour Taruh disitu 1 Terus disini Nah disitu Oh sebenarnya ini Bisa nih Disini sebenarnya Bisa gue taruh disini Berarti Ayo guys Gunakan Kreatifitasnya Kita gerakin ya Nah bisa gak aku gerakin kesitu Ini dia Sesuatu yang Oke bisa disitu dulu Gue kira gak bisa dipindahin ya Karena gak ada space lagi Nah begitu Udah gue lengkapin aja ya Semuanya gue bangun Satu tower Di Sebelah Situ Di ujung situ Maksimalkan aja Kasih Nah sudah Lengkap ini Sudah lengkap semua guys Yang ada buff ya Yang ada buff buff Udah gue bangun nih Apa nih 40% stone Oh iya betul Stone kita mau habis lagi ya Cepet banget Oh sekarang Lihat guys Jadi 13 ribu guys Awalnya Bukan 13 ribu kan Coba gue lihat dulu ya Gue cari stone yang belum Ketambang Oh iya bener guys Jadi 13 ribu guys Kocak Makin lama makin amba ya Dua tower Udah jadi guys Nih tower pertama Tower kedua yang warna biru ya Yang ini Oh ini udah jadi Tiga nih Jadi kalau kita lihat gini guys ya Tuh Jangkauan warna hijaunya Itu sudah semakin gede Sebelumnya cuma sampai sini nih Kalau gak salah ya Sampai sini doang Udah sampai segini guys Udah mau nyampe rumah yang kedua nih Iya sih Ini nyampe sih Kayaknya nyampe Sampai sini nanti nih Sampai sini ya Tengoknya lihat aja tuh Karena ini Dua Nambah dua Nambah dua Nambah dua Nambah enam kotak lagi cuy Kena sih ini Tuh temen-temen Udah kelar semua Guys Sebelum kita festival Gimana kalau kita upgrade dulu Semua jalannya nih Cukup gak duitku Kita coba ya Duitku kan 26 tuh Kita coba yang ini dulu Berapa nih Eh upgrade Kita upgrade Ah itu seribu guys Itu seribu Ini Ini Ah cukup sih ini Cukup guys Cukup cukup Mari kita upgrade semua ya Upgrade aja lah semuanya Ini nih Sampai sini nih Tuh Sampai nge-lag gamenya Sampai nge-lag guys Kebanyakan yang di-upgrade ya Nah Gini aja lah Jadi ini ya Jadi Mewah Jadi mewah nih Jalannya nih Tuh Sampai yang ke farming-farming Gue upgrade jadi itu semua ya Gapapa lah ya Kita upgrade aja lah semuanya Satu lagi Oh udah Udah semua nih Tuh Gak ada lagi ya Gak ada yang kelewat kan Harusnya Gak ada guys Oke Kalau gitu Saatnya Kita Festival Bersama Agnes Nah gitu guys Itu meningkatkan ini ya Public kita Gapal kelaparan Lihat nih Vegetable-ku 2000 cuy Thank you Agnes Kita dikasih ini guys 500 Vegetable Nah taruh sini aja nih Buat Orang-orang Commoner Gitu aja ya Nih nih kita ganti Gak usah Gak usah fork Gak usah fork Tuh sayur Makan sayur kalian Sekarang kita akan coba wedding Ini wedding hallnya 1000 coin 500 Guys Kita kurang 2 item ini Grape juice Sama bread Simple Kita akan beli Kita beli ya Aduh rotinya cuma 11 Sudah gue pernah beli ya Untungnya ini ada nih Udah beli semua Kasih 2000 tuh Mantap Teman-teman Gue udah beli Dari semua NPC ya Ternyata Aku masih kurang nih Kurang grape juice Kurang bread Berarti saatnya Kita produksi Besar-besaran ya Roti Masalahnya nih Roti ini Dimakan sama Fablingku loh Oh enggak Enggak guys Karena kita kan Udah menggunakan Buffnya Agnes Jadi selama 50 hari Kedepan Fabling kita Gak bakal makan Apapun Ya gak sih Oke berarti Kita harus cepet nih Kita harus cepet Produksi sebanyak-banyaknya Ya guys Ya guys Roti Roti mana Roti Bakery Bakery Kita taruh Bakery Bakery Taruh sini aja Nah disini Nah begitu Biar rapi ya Too close to heal Astaga Tidak bisa Tidak bisa Karena terlalu dekat Ke Begitu guys Ke tembok Yaudah Gapapa Kita tambah 4 Terus Sama 4 tadi Grape juice Grape juice Kita perlu Grape juice lagi Bang Satu Nah dua tuh Geserin dulu Geserin dulu Geserin kesini Nah begitu Harusnya cukup lah ya Juicer Kita perlu juicer Eh cukup gak Commonernya ya Nah iya Commonernya cukup gak Kita coba Gapapa Gapapa Jauh-jauh pun Gapapa Join Satu Noble Ah mantap sekali Bang Kita Sesainkan lagi Berarti nanti Kita perlu banyak Ini ya Green Green Beli lagi yuk Lo gak salah Banyak nih Yang jual green Nih guys Nih guys Gue beli semua ya Nih Agnes nih Jual green Banyak banget Udah Monika pun Kita masih ini ya Trading Trading sama Agnes Tuh Sudah 1600 Jangan bilang Gak cukup Sudah Saya Perbanyak Temen-temen Dan Satu lagi Ini Tuh Udah semua nih Produksi kita Udah 317 Temen-temen Tuh Naik ya Cepet ya Udah makin cepet Yang ini udah jadi Belum bang Belum Belum Bentar lagi Nanti kalau bahannya kurang Kita beli lagi Cuy Oke Tuh 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 Gak jauh banget guys Yaudah lah Gak apa-apa ya Gak apa-apa lah Oke Selesai temen-temen Mari kita beli Bahan bakunya Eh guys Perasaan si Grape juice nya Tadi 300an deh Kenapa berkurang Kayaknya diambil kesini lagi ya Oh iya Diambil kesini Temen-temen Jangan bang Bang Jangan bang Jangan diproduksi ya Jangan dulu Karena kita mau ngumpulin soalnya Ngumpulin roti sama ini Daging kita udah berlebih banget Ternyata daging kita guys Nah karena ini kan gak nyala guys Kita coba bangun lagi yuk satu Bisa gak Ambil nunggu ya Yang mana yang bisa nih Gue baca dulu ini gak penting Ini ministry of culture Guys ini bagus nih Meningkatkan range Range dari ijo-ijo ya Range ijo-ijo Oke oke Range ijo-ijo yang positif Ah bisa disini cuy Atau disamping sini Kayaknya mending belakang deh Yaudah gak apa-apa gitu ya Makin aneh bentuknya guys Guys ini festival Agnes Tersisa 22 hari Kita bisa gak ya Mencapai 500 roti sama ini Dalam waktu 22 hari nih Takutnya ini Dimakan sama Fabling Karena minusnya game ini itu Kita gak bisa ini milih Fablingnya makan apa Dia random ya Terserah mereka mau makan apa Nah yang ini dia makan ini Makan ikan guys Ada yang makan roti Itu yang gitu ya Kocak juga nih Sisa 13 hari lagi temen-temen Kayaknya cukup sih ini Cukup sih cukup cukup Fix bisa ini bisa guys Nanti juga kita bisa beli kok Harusnya mereka udah menyetok kembali kan Udah menyetok gak? Enggak belum nyetok guys Mereka guys Nih kosong nih Gak ada yang jual roti lagi cuy Nah ini ada roti 11 Beli aja ya Yaudah 400 Bodo amat 8 hari Menuju Festivalnya selesai Dan aku udah mengumpulkan 500 guys Jadi Langsung aja Kita akan melakukan wedding ya Throw wedding Wow Beda guys Ada scene nya Here we stand Our journey done Two leaders Lovers Join as one A union forged in heart And fire Lands and peoples Now empire Tales are told Of love and wars But this was special This was yours Now raise a toast Enjoy your night Forever after All is right Udah gitu doang temen-temen Disini Liat temen-temen Berubah menjadi love ya Wow Gitu guys Dan kita dikasih buff nih Setiap tahun Kita mendapatkan 5 nobility Untuk Remaining food Oh maksudnya yang ini guys Liat nih Kalian baca tuh Roughly 155 58 hari Food termaining Jadi kita bisa dapet Nobility dari situ Di awal tahun guys Dan akhirnya Gak ada lagi Misi temen-temen Ya bisa dibilang ini Kita udah menamatkan game ini ya Tapi Sebentar temen-temen Kita kelarin ini dulu ya Sebelum gue akhiri Episode kali ini Gue akan kelarin ini ya Yang sudah kita mulai Harus diselesaikan dulu Selesai Temen-temen Gue coba assign ya Ini meningkatkan range Dari Ini guys Dari positive Desirability Kayak gini ya Kayak dekorasi-dekorasi gini Tuh Liat temen-temen Warna pinknya Semakin Gede Mantap gak tuh Guys Gimana kalau gini Kita bisa gak Nyampe 100 Happiness Pajaknya Pajaknya Kita turunin yuk Bisa gak 9 9 Cuy Tapi kita minus Jangan lah ya Jangan ya Gak ada duit kita Kalau minus gitu Oke temen-temen Sekini dulu ya Untuk gameplay Di Fable Dome Karena kita udah Ya bisa dibilang Menawatkan Game yang versi Early Access ini ya Kita udah sampai Misi terakhir tuh Menikahi Satu princess Temen-temen Agnes Kastilnya juga Udah jadi tuh Keren ya Walaupun random nih Ini minus diukuran aja sih Kalau bisa digedein lagi Ya di kesini Kita bisa bangun lagi Lebih dari ini temen-temen Jadi menurut gue temen-temen Untuk gameplay Early Access ini ya Ini cocok bagi kalian Yang mainnya tuh Pengen santai Terus relax Ini cocok banget Main game ini ya Ya karena gak ada serangan juga guys Dari luar ya Dan gue suka banget Sama stylenya guys Style dari bangunannya ya Ini jaman medieval banget Dan fantasi-fantasi gitu loh Menarik menarik Kalau untuk minusnya Tadi ya temen-temen Chalice nya itu Gak kerasa banget Karena memang Game nya ini tuh Santai gitu Apalagi kan Fiturnya belum lengkap ya Kemungkinan kalau nanti Bakal ada update yang cukup besar Di game ini Gue bakal coba Mainin lagi sih guys Gitu mungkin ya Sampai ketemu Di next game temen-temen